Presiden Jokowi Dodo resmi melarang ekspor biji bauksit mulai Juni 2023 untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah juga akan memberikan insentif perpajakan untuk hilirisasi bauksit. Menteri Keuangan Sri Mulyani Ndrawati langsung merespon instruksi Presiden Jokowi Dodo yang melarang ekspor biji bauksit mulai Juni 2023 mendata. Menteri Keuangan saat ini tengah menyiapkan memberikan insentif perpajakan untuk hilirisasi bauksit. Insentif perpajakan yang akan diberikan bagi sektor hilirisasi bauksit yang masuk dalam industri prioritas nasional di antaranya tax holiday dan tax allowance di mana larangan ekspor akan mendukung hilirisasi komoditas bauksit di dalam negeri. Dengan demikian nilai tambah produksinya juga akan meningkat karena Indonesia akan menjadi tempat pengolahan dari komoditas tersebut tidak lagi mengekspor bahan mentah. Saat ini pada saat Bapak Presiden mengumumkan Energy Transition Mechanism minat dari dunia itu luar biasa. JetP, yaitu yang diinisiatifi oleh Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa mau berkomitmen 20 bilion USD, 20 miliar USD. Namun ini nanti akan tergantung dari proyeknya. Jadi nanti di BPDLH bersama dengan yang lain kita juga akan mencoba untuk menyiapkan berbagai proyek-proyek itu. Pemerintah berharap dengan sikap tegas melarang ekspor bauksit akan berpengaruh positif terhadap perkembangan industri hilirisasi bauksit meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri hingga penerima negara. Selain itu hilirisasi bauksit dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan devisa sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.